Pemirsa bulan suci ramadhan adalah bulan yang penuh berkah Tak sedikit dari umat muslim menggunakan kesempatan dan di waktu ini untuk membantu sesamanya Kali ini pemirsa saya sedang berada di Politeknik Negeri Jember Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbagi kasih kepada 500 lebih anak yatim dan pembukaan naik tempo market disini Pemirsa langsung saja berikut informasi selengkapnya untuk Anda Kegiatan berbuka puasa bersama 500 anak yatim dari berbagai daerah di Kabupaten Jember ini Merupakan kerjasama yang dijalin oleh pengurus Geria Quran Jawa Timur dan Doafa Jember dengan Politeknik Negeri Jember Acara ini pun berlangsung sangat meriah Dalam kegiatan ini terdapat berbagai rangkaian acara seperti penampilan musik hadrah, pembacaan ayat sisi Al-Quran, tausia dan kuis bertajuk Islam Yang pastinya menambah semarak acara ini Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk berbagi kasih dan mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam Terlebih di bulan suci Ramadan Hari ini saya sedang bersama Bapak Budi di mana beliau adalah Ketua Manitia pada pelaksanaan acara hari ini Halo Bapak Budi apa kabar? Alhamdulillah baik Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat Nah ini Pak mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah sebenarnya ini acara apa sih Pak? Baik, Alhamdulillah hari ini kita mengadakan juga bersama Bersama 500 yatim Tua Pak sejumber Jadi jumlahnya bagi Ami ini yang pertama Kok fantastis 500 Bersama itu Pak semenurut tujuannya apa adanya acara ini bagaimana? Simpel bagi Ami Kami ingin meraih berkah kemantuan dan ingin mengikuti Nabi untuk memulihkan anak yatim Jadi mengikuti Nabi memulihkan anak yatim dan sekaligus dapat berkahnya alhamdulillah Ini harapannya ke depan Pak bagaimana? Harapannya kita bisa turut berbantu ribusi pada bangsa untuk membina mereka Terusnya anak-anak yatim dan bapak dengan pendidikan yang lebih perani Memang basicnya kami adalah sebuah komunitas atau hiasan yang bergabung di pemulihkan secara perani Sebagai ketua panitia ya Pak ya? Melihat acara sudah sangat luar biasa sekali seperti ini Apakah tahun depan berminat untuk mengadakan acara semacam ini lagi? Insya Allah Alhamdulillah kami sendiri rutin setiap tahun Dan kami tadi sempat ditawari sama pihak potek Untuk rutin mengadakan di sini tahun depannya lagi Sudah ada yang mewadai pasti Oke insya Allah Alhamdulillah Terima kasih Bapak Sampai-sampai Pemirsa demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan Mengenai kegiatan berbuka bersama anak yatim Yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Jumper kali ini Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya Marhabannya Ramadan Dari Jumper Desi Syafah Dekah Aji Kelaporkan Terima kasih